...bentuk kerjasama dari DPJJ dengan Perpustakaan Universitas Yarsi dan memang sasaran utamanya adalah untuk membantu teman-teman mahasiswa semua dalam menggunakan Reference Manager. Oh ya, dari tadi saya sudah bicara panjang lebar, saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Allah Banyu, biasa dipanggil Mas Banyu atau Pak Banyu. Saya merupakan dosen dari Fakultas Psikologi dan saat ini sedang diamanakan membantu DPJJ. Sebenarnya memang di Learning Management System, tapi dalam perkembangannya banyak membantu juga untuk DPJJ untuk menginisiasi pusat layanan bagi mahasiswa. Nah, salah satu program kerjanya adalah membuat pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi mahasiswa. Baik, saya akan tampilkan dulu CV narasumber kita. Narasumber kita ini merupakan salah satu sosok yang setia sekali dengan Universitas Yarsi. Beliau menempuh studi di PDSI, jurusan Prodi Perpustakaan dan Sistem Informasi. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikannya di Yarsi juga untuk program magisternya di Magister Manajemen. Dan sekarang beliau mengabdi di Perpustakaan. Subhanallah, ini sosok yang sangat mengikuti Yarsi ya dari berapa tahun nih Mas Tiko ya. Sudah berapa tahun ya dihitung dari mulai belajar Yarsi sampai akhirnya mengabdi, mengembangkan Yarsi. Berapa tahun Pak Tiko kira-kira? Kurang lebih dari tahun 2013. Oh, 2013 ya. Wah, sudah 9 tahun ya. Berarti sangat mengenal Yarsi dan Perpustakaannya. Baik, sebelum saya serahkan kepada narasumber, saya akan sampaikan bahwa jika teman-teman nanti ingin bertanya, silakan langsung di kolom chat, diketik di kolom chat. Jadi nanti Pak Tiko akan menjelaskan dulu materinya, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan praktik Mendeley Reference Manager. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ingin open mic, mohon raise hand terlebih dahulu, nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Tiko. Untuk waktu dan tempat, silakan Pak Tiko, supaya tidak menghabiskan waktu terlalu banyak waktu. Terima kasih. Kita berikan jempol dulu untuk Pak Tiko. Tolong jempolnya semua. Oke, silakan. Saya bisa manggilnya Mas Tiko, biar lebih santai. Silakan Mas Tiko. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Banyu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua Yayasan Universitas Yarsi, Prof. Jurnalis Udin, yang kami hormati, Rektor Universitas Yarsi, Prof. Pasli Jalal, PhD, Kemudian yang kami hormati, Direktur-Direktorat PJJ, Bapak Andreas Fadrian, PhD, beserta jajarannya, dan yang kami hormati juga, dosen, rekan-rekan, mahasiswa, mahasiswi yang hadir pada kejadian pada hari ini. Alhamdulillah. Perkhidrat Allah SWT, atas hadiratnya, kita dapat berkumpul pada hari ini. Kemudian, salam, salam, semoga salam terjuruhlah kepada baginda Nabi Besar Muhammad, salam, moga-moga kita sebagai umat yang mendapatkan syafah di unit kami nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk share screen. Mohon maaf, Mas Banyo, untuk share screen. Belum. Oke, belum ya. Oke, Mas Cesar. Mohon bantuannya, Mas Cesario. Silahkan, Pak. Oh, iya. Apakah sudah terlihat? Bisa ya, sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah terlihat. Jadi, untuk hari ini, tanggal 5 Maret 2022, insya Allah akan saya akan coba membawakan latihan Mandalay. Sudah panjang lebar, Mas Banyo sudah memberikan arahan untuk download, kemudian seputar pengantar mengenai aplikasi Mandalay dan karakteristik-karakteristiknya. Seperti itu ya. Bapak-Ibu dosen, teman-teman, Mas Cesario, Mas Cesario. Jadi, mudah-mudahan nanti di slide berikutnya kita bisa kupas lebih dalam lagi. Agenda kita pada hari ini yaitu, yang pertama ada pengantar mengenai Mandalay, kemudian instalasi Mandalay, dilanjutkan dengan penggunaan Mandalay. Jadi, mudah-mudahan para peserta di kegiatan hari ini yang mungkin belum atau masih terkendala mengenai instalasi juga, itu nanti bisa terkecahkan ya di sini. kemudian nanti ada juga seputar penggunaannya, pengantar juga, kemudian nanti akan ada sedikit demo atau praktik mengenai penggunaan Mandalay. Selanjutnya itu pengertian dan fungsi Mandalay. Aplikasi manajemen referensi gratis berbasis desktop dan web yang diproduksi oleh Elsevier. Manajemen referensi sangat membantu penulis untuk mencari literatur yang relevan mengambil referensi dan informasi bibliografi pada database, serta membantu penulisan citasi dan referensi pada daftar pustaka. secara otomatis pada karya tulis dengan mengguti format tertentu misalnya APA, NPA, IEEE, dan lain-lain. Jadi, para peserta sekalian, Mandalay ini salah satu tools atau alat untuk mempermudah membuat citasi atau kutipan, kemudian membuat daftar pustaka atau bibliografi secara otomatis. Jadi nanti ketika para peserta mungkin menulis atau karya ilmiah atau tugas ataupun tulisan-tulisan lainnya dapat dipermudah ketika pembuatannya. Terutama ya tadi, pembuatan citasi atau kutipan, kemudian data pustaka atau bibliografi tanpa harus memperhatikan ada kekurangan atau kelebihan dalam penulisannya. Mungkin dalam huruf kapital ataupun tanda baca dan lain sebagainya. Kemudian, kita next. Keunggulan dari Mandalay, saya coba membuat beberapa poin. Keunggulannya yang pertama, mungkin kita disanggul dari layar sebelah kiri para peserta. Sangat efektif untuk mengelola dan berbagi masalah penelitian. Menemukan data, penelitian, dan berkolaborasi secara online. Jadi, misalnya keunggulannya, bisa kolaborasi secara online. Kemudian, program stand alone maupun terhubung dengan browser menggunakan web installer. Jadi, nanti misalnya para peserta sudah download, kemudian sudah di install, itu bisa langsung terhubung. Bisa terhubung dengan aplikasi pengolah kata. mungkin lanjut di poin bawahnya, membuat citasi dan daftar pustaka menggunakan perangkat unak pengolah kata. Tadi sudah terintegrasi antara Mendeley dan aplikasi pengolah kata. Kemudian, menangkap metadata bibliografi sumber bahan pustaka dengan mudah. Ini jadi ketika para peserta mungkin menambahkan dokumen atau menambahkan file ke dalam Mendeley, jadi dia otomatis auto untuk membuat oh ini bagian pengarang, ini bagian judul, ini bagian tahun. Seperti nanti menansipasi atau membuat kata pustaka. Kemudian mencari informasi dengan fasilitas literatur search. Itu juga bisa dicari misalnya teman-teman ataupun para peserta mencari literatur atau referensi tulisan lain bisa lewat Mendeley. kemudian kompatibilitas aplikasi dengan Windows, MacOS, dan Linux. Jadi para peserta yang mungkin familiar dengan Windows atau perangkatnya laptop atau PC-nya dengan Windows atau MacOS atau dengan Linux itu semua bisa di-install Mendeley itu bisa di-install di masing-masing sistem operasi tersebut. Pada konsepnya intinya sama nanti tampilannya juga tidak terlalu berbeda jauh. Nah, ini di slide berikutnya instalasi Mendeley jadi untuk membuat ataupun mengunduh Mendeley jadi tadi Mas Banyu di awal tunggu kan sudah sempat menyinggung kemudian di chat tadi juga operator sudah membuat link atau tautan untuk download Mendeley ini kurang lebih sebenarnya langkah-langkahnya para peserta yang pertama itu buka browser di sekolah Mozilla Firefox Google Chrome dan lain-lain yang tersedia di perangkat para peserta sekalian kemudian tadi ada linknya ini bisa diketik www.mendeley.com atau yang lebih mudah lagi langsung rujuk ke linknya tadi yang di chat oleh operator di kolom chat kemudian buat akun dengan cara klik create account di sudut kanan atas home page yang ini yang bisa gambar sebelah kiri yang di blok highlight kemudian klik tombol download di sudut kanan atas lanjut kemudian muncul nanti di gambar setelah apa namanya setelah membuat free account itu tadi ya bisa langsung download di sebelah kanan gambar yang sebelah kanan di klik aja itu di bawahnya ada banyak pilihan misalnya kalau misalnya apa namanya sistem operasi dari perangkat para peserta sekalian Windows ya disesuaikan download for Windows dan seterusnya misalnya MacOS Linux dan seterusnya gitu ya kemudian kita next nah ini nanti setelah klik download muncul nih di gambar sebelah kiri apa namanya file yang sudah terdownload atau terunduh ini Mendeley desktop bla 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 X kemudian di double klik aja gitu kemudian bisa di double klik muncullah gambar yang di sebelah kanan ada window berikutnya ya tampilan berikutnya seperti biasa halnya ketika menginstall beberapa aplikasi ya umum ya gitu apa namanya ada term and condition gitu license agreement bahwa siap untuk apa namanya memasang atau menginstall di dalam perangkat para peserta sekalian ya ini di klik ya agree setuju kemudian akan muncul tampilan lagi seperti ini bahwa instalasi sedang berlangsung ya kemudian setelah instalasi selesai kembali ke desktop ke home tampilan perangkat laptop atau PC para peserta sekalian kemudian klik icon yang beli jadi di dalam desktop itu nanti sudah ada icon yang belinya yang sudah terinstall kemudian ya ini sedikit pengantar sebelum mungkin menuju ke praktik nanti jadi membuka dan masukkan sumber pada yang belinya jadi pada tampilan di slide ini di layar para peserta sekalian ketika sudah membuka tadi aplikasi Mandelay kurang lebih akan muncul seperti ini memang kecil-kecil jadi tadi saya screenshotnya agak jauh ya tapi gak apa-apa nanti kita ambil praktik aja jadi tampilan Mandelay yang tadi ada di desktop shortcut icon-nya di klik muncul langsung seperti ini kemudian tambah sumber dari laptop atau PC ke aplikasi Mandelay ya nanti kita bisa praktikan ada menu-nya ada menu fiturnya kemudian pilih sumber dari laptop atau PC dalam format PDF yang telah disiapkan nanti kita juga sambil praktik kemudian buat folder dengan cara klik di file untuk menambahkan sumber atau file folder dan manual segala macam bentuknya maksudnya kemudian cara menyitasi sitiran tadi sudah terbuat sudah terconnect sudah bisa terintegrasi antara Mandelay dengan aplikasi pengolah kata itu macam-macam aplikasi pengolah kata jika di Windows mungkin Microsoft Word mungkin kalau di Linux Open Office mungkin kalau di Microsoft seperti itu kurang lebih seperti itu aplikasi pengolah kata mirip-mirip konsepnya mungkin nanti bisa di explore aja bisa di selusur sama teman-teman jadi ini cara menyitasi Mandelay menukung pengelolaan pembuatan sitiran dengan perangkat pengolah kata Open Office Libre Office Microsoft Office dan lain sebagainya sesuai dengan sistem operasinya yang ada di perangkat para peserta sekalian yang pertama buka ini contohnya seperti gambar ini saya screenshot di Microsoft Word buka Microsoft Word kemudian klik menu reference ini ada kanda tanah ini di bagian bar atas halaman kemudian atur model sitasi seperti contohnya APA Style MPA Harvard dengan cara klik pada menu Style ini di next slide ya ini agak kecil ya mohon maaf ya kemudian boleh pilih model sitasi sesuai keperluan setelah dipilih nanti apa namanya di klik aja gitu next nah ini cara memasukkannya jadi yang pertama tempatkan kursor pada posisi bagian dokumen yang diinginkan misalnya para peserta punya dokumen anggaplah misalnya tulisan karya ilmiah di bagian pendahuluan misalnya di bagian depan misalnya ini dimasukkan nih misalnya diletakkan di seperti yang panah ini panahnya apa namanya di kursornya diletakkan di sini tulisan merah pada layar ini kemudian klik tadi menu refresh ada icon di klik nanti muncul apa namanya kotak seperti ini kotak kecilnya seperti ini kemudian yang kedua klik agitation dan akan muncul kolom telusur seperti ini kemudian klik keyword keywordnya apa kata kuncinya misalnya pengarang judul atau tahun pada kolom telusur seperti di bawah ini nah ini lalu ketik ya ini seperti ini apa namanya yang agak besarnya ini gambarnya mungkin agak jelas sama seperti slide sebelumnya gitu kemudian nah ini lanjut ke nomor 4 pilih sumber yang ingin digunakan dengan cara klik pada sumber tersebut tadi udah ada apa namanya kotak kecil ya gitu ya lalu enter maka otomatis citasi akan muncul di tempat yang telah ditentukan gitu ya ini ada di gambar di bawah nomor 4 ini nah ini agak banyak ya ini ya ini muncul nih file yang sudah file yang sudah kita add apa sudah kita add sudah kita tambahkan tadi ke mendeley dalam bentuk pdf terutama ya para peserta sekalian itu nanti muncul otomatis disini nih di kotak yang kecil ini yang kotak nomor 4 ini mulai dari pengarangnya judulnya tahunnya mungkin jurnalnya volume berapa nomor berapa kemudian apa namanya alat oh sorry alamat webnya mungkin atau identitas ya identitas filenya seperti itu itu muncul otomatis dan teman-teman semua juga gak perlu khawatir itu udah otomatis nanti sekali klik nah langsung muncul seperti ini nomor 5 di bawahnya nih misalnya yang paling atas Sparrow 2011 jadi jika ingin mencitasi mengutip beberapa sumber pengarang sekaligus langkahnya sama dengan poin nomor 4 namun jangan di enter sebelum semua sumber-sumber yang ingin dipilih sudah dimasukkan nah ini misalnya contohnya gini para peserta sekalian menggunakan teknik mungkin pernah mendengar para frase ya beberapa definisi dikemas menjadi satu tapi dalam mungkin bahasa yang lebih mudah dimengerti yang lebih ringan tapi tanpa mengurangi esensi ataupun isi dari konten pengertian-pengertian atau definisi tadi yang digabungkan menjadi satu anggaplah seperti ini yang nomor 5 jadi misalnya ada definisi dari si Sparrow Ferguson Gunes Thomas dan lain sebagainya para peserta bisa letakkan misalnya di tanah ya di dalam dokumen itu setelah membuat tadi kalimat para frase tadi ya di akhirnya atau mungkin di awalnya begitu ya tergantung apa namanya prosedur penulisan ya di tersi dalam hal ini atau di fakultas atau di pro di masing-masing seperti apa disesuaikan berarti kemudian nanti para peserta bisa insert seperti yang di bawah ini ya diketik namanya kemudian diketik lagi ada dari sumber misalnya tadi ini seperti Sparrow kemudian diketik lagi Ferguson tidak perlu diketik full jadi nanti diketik saja misalnya inisial misalnya F-E-R misalnya tiga huruf terdepan nanti si Mendeley itu akan memunculkan otomatis ya menangkap atau mendeteksi oh mungkin sumber dari ini dengan nama si Ferguson misalnya atau Vera atau Ferry misalnya misalnya gitu ya dan lain sebagainya nah nanti ketika sudah agak banyak seperti ini ya yang di bawah kolam nomor 5 ini atau di gambar nomor 5 ini baru klik oke atau enter gitu kemudian di Mendeley juga bisa apa namanya membuat auto-reference dan bibliografi Mendeley mendukung pembuatan daftar referensi atau daftar kustaka dengan perangkat pengolah kata upon office web office dan microsoft office tadi ya secara otomatis contoh daftar referensi dari sitasi di atas contohnya seperti tadi tempatkan kursor di bawah judul daftar kustaka atau bibliografi kemudian klik pada menu insert bibliografi kemudian tiga daftar kustaka tercipta secara otomatis jadi aplikasi Mendeley ini ya para peserta sekalian itu memudahkan sekali ya walaupun banyak reference tools manager yang ada itu banyak sekali ya tidak hanya Mendeley ada Zotero ada Bitex dan lain sebagainya itu banyak sekali namun ya nanti disesuaikan saja pada konsepnya intinya itu sama semua sama ya aplikasi apa namanya manager untuk membuat referensi ini konsepnya semua sama hampir sama memang ya pasti ada perbedaan di satu dua menu dan submenunya begitu kemudian kita next nah ini pada gambarnya misalnya bibliografi atau mungkin para peserta bisa lebih familiar dengan daftar pestaka jadi diketik atau bukan diketik mohon maaf ditaruh kursornya diletakkan kursornya biasanya kan kalau daftar pestaka itu bersesuai dengan abjad atau mungkin penomoran bisa nomor ya gitu ya kalau misalnya abjad ya mungkin diletakkan aja abjad klik ya atau diletakkan kursornya di bagian A misalnya pertama kita mulai dari huruf A ketik aja di huruf A gitu kemudian ada remember lagi apa namanya reminding lagi bahwa ingat dalam satu dokumen insert bibliografi hanya terus dilakukan sekali saja karena untuk selanjutnya daftar bibliografi akan kita otomatis setiap citasi ditambahkan dalam dokumen yang sedang dikerjakan jadi kembali lagi kita agak ke backslide ya teman-teman jadi nah ini yang di apa namanya yang tadi sudah di insert yang tadi dari awal kita sudah insert PDF ke dalam Mendeley itu kan sudah termasuk apa namanya sudah terintegrasi otomatis dengan aplikasi pengolah kata ya dalam hal ini Microsoft Word gitu kemudian nanti ketika pembuatan daftar pustaka itu sudah otomatis eh maaf sudah otomatis gitu bisa otomatis terbuat dalam dalam susunan yang seperti ini tadi gitu mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa langsung pakai dan terima kasih gitu selanjutnya saya ijin share screen lagi kita bisa lanjut untuk praktik ya gitu ya menarik ya Mas Tiko jadi gak usah repot-repot lagi ya ngetik-ngetik daftar pustaka betul sekali terus menyari-nyari kalau zaman saya dulu Mas Tiko nyari-nyari penerbitnya mana sih terus nih jurnal siapa nih namanya salah ketik lah iya oke jadi sudah terlihat share screennya saya Mas Banyo masih layar utama Mas Tiko masih layar utama Windows oh desktopnya saya sudah terlihat belum ya desktop sudah terlihat Mas Tiko maaf suaranya kecil tadi saya sudah beritahu di chat oh iya terima kasih ibu sehat semuanya terima kasih mas sorry ini kalau kami pakai mendele itu banyak yang harus diadit juga mas iya misalnya iya nanti sekalian praktik ya misalnya kan kita kan menggunakan bahasa Indonesia misalnya berarti kata asing itu kan harus diitali dan seterusnya banyak sekali kok yang harus diedit nah apakah juga ada sistem untuk mengedit itu setidaknya nggak parah-parah banget kecuali yang orang cuat ya kalau orang cuat yaudah apa kata sistemnya dia gitu tapi gak bisa dong begitu bener gak iya itu aja mungkin ada siasat-siasat hari ini terima kasih iya sama-sama silahkan Mas Tiko langsung ke layarnya jadi kita masuk ke aplikasi Mendeley ada moderator ya hari ini ada saya moderatornya ibu mohon maaf gak apa-apa ibu gak apa-apa nanti taktokan aja juga gak apa-apa monggo oh gitu iya iya biar lebih interaktif ibu iya betul sama-sama ya silahkan jadi kita langsung klik jadi di icon mendeley yang tadi sudah terinstall di klik dari desktop sorry jadi para peserta nanti bisa login dulu ya tadi yang create a tone tadi sudah dibuat nanti bisa login disini langsung gitu ya misalnya dengan masuk misalnya Mendeley meminta untuk sign in ya begitu ya nanti para peserta bisa login dengan akun yang tadi sudah dibuat di awal nah ini muncul seperti ini kalau misalnya para peserta baru menginstall biasanya muncul windows seperti ini atau tampilan seperti ini nanti yang sebelah kanan ini citation plugin for microsoft word ini saya udah terinstall nanti bapak ibu sekalian teman-teman sekalian bisa klik disini ya next di next aja kemudian di close nah ini di close aja gak apa-apa nah tadi saya udah sempat masukkan beberapa pdf ya dengan apa di dalam Mendeley ini caranya gimana tadi add files bisa mungkin satu-satu di apa namanya sebentar nah kita besarkan ya jadi sudah terlihat ya jadi ini sudah masuk ke dalam aplikasinya Mendeley ya bapak ibu sekalian teman-teman sekalian tadi gimana caranya untuk add files misalnya gitu ini ada menu ya di atas ada file ada add file mungkin ada yang di bawah senang dengan icon dan disini bisa klik add nah ini add file atau folder jadi kalau add file misalnya satu-satu gitu ya dimasukkan ke dalam apa ini namanya layar ini ya yang tengah ini ya sudah banyak pdf ini kemudian kalau folder misalnya folder bapak ibu atau teman-teman sekalian bisa dijadikan satu gitu ya satu folder di klik nanti satu folder itu masuk semua ke dalam Mendeley gitu tadi saya udah coba mungkin sekarang kita coba lagi ya ataupun seperti ini kita coba dulu satu-satu ya add files kita coba nah disini akan muncul nih pilihan nih bapak ibu sekalian teman-teman misalnya file ada di download misalnya jadi saya coba kemudian saya punya file di dalam folder misalnya ini artikel hak pendidikan bagi penyandang di stabilitas saya klik mungkin klik lagi ini ada 4 nih 5 ada 5 bisa di bisa tadi kan add files menu add files itu berarti klik klik satu persatu ataupun mungkin bisa banyak langsung bisa juga ataupun kita coba dulu ya open nah ini langsung 5 masuk nih tadi nih ya 5 apa namanya 5 file PDF yang ada di dalam folder download tadi ya yang tadi ini berarti ada di sini nih 5 ini ya nih 5 ini tadi berarti sudah masuk ke dalam database nya Mendeley gitu tadi dengan menu add files atau bisa juga begini ini kita hapus hapus dulu tadi ya kita delete dulu nah yang tadi baru dimasukkan atau bisa juga di drag bapak ibu sekalian teman-teman ini misalnya kita sort nih kita ya kita tandain semua 5 ini kita drag sini misalnya dengan cara seperti ini gitu bisa masuk lah seperti ini nantinya gitu caranya mana yang lebih fleksibel nanti bapak ibu sekalian atau teman-teman sekalian bisa dipraktikan gitu ya itu percobaan aja gitu mas Banyo bapak ibu sekalian siap itu tadi mas Tiko ya ini terkait dengan langkah-langkah add file kalau mahasiswa ada yang bingung kita boleh langsung gak buka pertanyaan siapa takut takutnya ada yang mas Tiko bingung nih filenya harus prosiding atau harus jurnal ilmiah atau prosiding bisa atau gimana ini nanti langsung resen aja boleh langsung nanya boleh 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 silahkan teman-teman mahasiswa ini sambil mas Tiko menjelaskan mohon maaf mas Tiko supaya interaktif boleh langsung bertanya mohon bantuannya mas Banyo mungkin nanti siap siap lanjut mas Tiko lanjut dulu sekarang lanjut dulu ya mas Banyo ya siap jadi tadi sudah kita sudah coba ya menu add files gitu ya ditambahkan files atau melalui add folder masuk ke dalam database si apa nih Mendeley ya maaf masuk ke dalam database Mendeley kemudian kita akan coba seperti yang tadi di materi slide gitu ya untuk memasukkan citasi dan coba untuk membuat daftar pustaka atau bibliografi secara otomatis gitu kita bisa nanti sambil apa namanya berjalan mungkin tadi seperti mas Banyo bilang ada pertanyaan silahkan jadi saya punya satu dokumen anggaplah ini dokumennya seperti itu ya anggaplah ini dokumennya gitu ini di bab 1 pendahuluan gitu ya seperti tadi yang dicontohkan dalam slide kita misalnya punya dokumen anggaplah ini dokumennya contohnya di bab 1 kemudian kita mau membuat apa namanya citasi ya misalnya anggaplah ini anggaplah begini ya Bapak Ibu sekalian ataupun teman-teman surat edaran di paragraf surat edaran direktorat jenderal restriktif teknologi dan seterusnya sampai akhir sampai akhir apa namanya paragraf ini di paragraf pertama ini yang di atas yang saya blok ini ya yang saya surat ini yang saya highlight anggaplah ini suatu pengertian suatu pengertian dari seseorang ataupun dari institusi seperti itu ya ataupun dari para ahli seperti itu anggaplah ini suatu pengertian atau definisi kemudian kita mau mengutip atau mensitasi kita sudah memasukkan tadi pdf yang kita rujuk tadi yang di dalam yang beli nah ini anggaplah tadi yang di dalam paragraf pertama tadi adalah pengertian atau definisi dari si kita ambil yang bahasa Indonesia aja yang lebih mudah ya anggaplah pengertian dari si Nawawi ini Nawawi, M. Tony Ketikoma, Pusketawati Koma, Ida ini sebenarnya begini teman-teman penulisan ataupun pengutipan dari nama seseorang itu biasanya dibalik mungkin Bapak Ibu dosen atau teman-teman juga udah cukup atau sangat familiar bahwa penulisan seperti itu baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris nah di Mendeley ini teman-teman semua para peserta tidak pernah khawatir dan ya bisa dibilang gimana ya nanti kita nulis lagi nama dibalik bener gak nih komanya dimana atau tanda bacanya huruf kapitalnya dimana di Mendeley sudah include fasilitasnya itu sudah lengkap kalau menurut saya ya jadi nanti terima jadi aja deh kira-kira begitu misalnya anggaplah si Nawawi ini tadi pengertian yang ada di bab satu ini yang saya highlight ini pengertian namanya si Nawawi dan si tadi Pusketawati jadi misalnya kita taruh di atau lupakan kursornya di akhir akhir paragraf seperti itu ya akhir paragraf yang pertama sorry di akhir paragraf yang pertama seperti ini misalnya di setelah kata Indonesia titik nanti ini disesuaikan aja oleh para peserta Bapak Ibu dosen teman-teman sekalian mau insertnya mungkin di tengah-tengah paragraf kah mau insert nanti di depan nanti disesuaikan aja dengan skema atau prosedur penulisan di pro di masing-masing begitu ya disesuaikan aja kemudian kita klik ini tadi di menu reference atas ini tadi ya sebenarnya begini kemudian kita klik menu reference yang atas ini kemudian insert citation ini yang ada yang di highlight nih kursornya warna oranye di sini insert citation tapi sebelum itu kita pilih stylenya apa nih yang disini nih ini yang di kursornya yang bergerak-gerak nih ya Bapak Ibu sekalian teman-teman kita pilih ke panah yang kebawah nah ini banyak macam-macam nih ada American Medical Association ada tadi APA American Psychological Association ada Political Sociological ada Chicago ada IEEE ada Nature atau mungkin disini gak ada pilihannya mungkin ada yang mau stylenya yang lain nanti kutipannya bisa di more style klik aja ya nah disini banyak banget nih di bawah ada Harvard misalnya ya ada macam-macam ada fun cover di bawahnya yang tadi di atas yang seperti di atas tadi gak di apa namanya gak dimunculkan ya nanti bisa dimunculkan sepertinya di klik aja misalnya gitu ya ini di style atau nanti di atas atau di apa namanya di Microsoft Word tadi bisa langsung ditambahkan gitu kita close aja gak kita kembali lagi misalnya anggaplah kita pilih yang biasanya ya biasanya ya Bapak Ibu sekalian teman-teman sekalian mungkin biasanya menggunakan APA tadi ya American Psychological Association misalnya kita pilih ini kemudian tadi jangan lupa kita letakkan kursornya di bawah di akhir paragraf pertama setelah tulisan atau kata Indonesia titik Indonesia titik nah kursornya ditaruh diletakkan di sana kemudian kita insert situation nah muncul nih seperti ini window seperti ini saya terbesar dulu jadi misalnya tadi kita udah sepakat di paragraf pertama ini pengertian atau definisi dari si Nawawi tadi dan Kuspitawati nah ini ada tulisan yang di highlight ya search by author title or year in my library tadi maksudnya kita kita menyuruh ya memerintahkan bahwa Mendeley tolong dong saya carikan tulisan si tadi tuh Nawawi atau Kuspitawati tadi misalnya begitu ya kita anggaplah seperti itu Mendeley tolong saya dong kan gitu ya nah kemudian kita ketik tuh tadi misalnya inisial aja misalnya dari N dulu N nah ini kan muncul nih banyak banget nih ya macem-macem tuh ada tulisannya si Nahar dan segala macem ada Noraza misalnya itu yang dari inisial N atau mungkin kita langsung lebih spesifik nulisnya misalnya langsung Nawawi tadi ya kalau kita memang sudah tahu itu si penulis tadi si pemilik definisi paragraf pertama tadi si Nawawi kita ketik aja Nawawi nah ini langsung merujuk ke tulisannya dia yang tadi pertama ya kan M. Tony Nawawi Ida Puspitawati jika di Mendeley-nya tadi nah dibalik kan seperti itu nah ini kita klik aja nih Bapak Ibu sekalian teman-teman klik nah ini langsung muncul nih kalau misalnya si paragraf tadi yang pertama hanya si pengertian mengenai atau pengertian milik si Nawawi tadi kita enter aja atau kita oke dan langsung muncul nih seperti ini yang saya highlight ini Nawawi dan Puspitawati koma 2017 penulisan ini kata ini sudah merujuk kepada standar penulisan stylenya atau gayanya tadi APA tadi format APA American Psychological Association Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir kurang huruf kapital tanda baca dan lain sebagainya ini sudah auto otomatis seperti di blog seperti ini di blog seperti ini di highlight seperti ini nah ini sudah otomatis ini jika jika si paragraf pertama ini adalah milik pengertian dari si Nawawi aja dan Puspitawati tadi kan dalam satu tulisan misalnya satu pdf itu ada yang single author ada yang double atau tiga atau dan seterusnya yang at all seperti itu itu macam-macam jadi ini misalnya tadi pdfnya adalah milik berdua atau tulisannya milik berdua Nawawi dan Puspitawati ataupun misalnya ini kan single author atau satu pdf aja nih atau satu rujukan aja misalnya kita mau coba ke beberapa rujukan menggaplah satu paragraf ini kita sudah parafrasekan gitu ya dari beberapa sumber misalnya tadi dari Nawawi ya kemudian misalnya tadi kita coba ke Mendeley nya nah ini balik lagi ke Mendeley misalnya pengertian juga selain dari Nawawi dari Irianingsih misalnya ini ada kemudian dari si Kim misalnya ya jadi ada tiga nih ada tiga gitu ya nah kita coba di insert di dokumennya sama letakkan kursor di bagian terakhir misalnya ataupun depan disukain lagi tadi ya dengan prosedur penulisannya di produksi masing-masing kemudian kita tadi insert situation misalnya tadi nah ini muncul lagi nih kan seperti ini ya apa namanya kotak atau box seperti ini kita ketik aja misalnya tadi Nawawi nah ini kita klik ini ini jangan langsung di enter Bapak Ibu sekalian tadi seperti di slide jangan langsung di enter jangan langsung di ok kemudian kita lanjut ke sumber atau PDF rujukan kita di paragraf pertama ini tadi kita sepakatnya Iryaningsih kita ketik Iryaningsih ini cuma satu ini kan ada tulisannya nih tercetak tebal ya Iryaningsih kita klik satu lagi tadi Kim ya kita ketik lagi Kim 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 Sun A ini ceritanya belas teran ini ya kan apa namanya dimix ya parafrasenya ada beberapa referensi ya dari lokal tadi Sinawawi kemudian Iryaningsih kemudian ada dari Kim dari interlokal apa internasional mau maaf dari Korea seperti itu ini kita klik jika sudah baru kita enter jika di rasa sudah ya tapi tadi kita sepakati tiga ya tiga referensi berarti kita ok nah akan terbuat otomatis seperti ini tuh yang di highlight ini nih Iryaningsih at all berarti penulisnya agak banyak nih si Iryaningsih ini bersama penulis-penulis lain makanya ditulis at all si Mendeley langsung membuat format otomatis jika penulisnya lebih dari tiga ditulisnya at all kita kan suka bingung nih ya bapak ibu sekalian teman-teman kalau penulisnya tiga ditulis semua gak ya atau empat atau jadi jadi at all atau nanti gimana terus tanda bacanya kemudian penulisan tahunnya seperti apa begitu ya nah ini si Mendeley ini ya alhamdulillah nih alatnya dia diciptakan gitu ya ada untuk memudahkan kita semua dalam menulis artinya mencitasi ya dalam menulis karya ilmiah tulisan tugas dan lain sebagainya atau menanti artikel ilmiah nanti publikasi di jurnal internasional kan begitu ya nah ini salah satu contohnya yang memudahkan ya ini Mendeley ini jadi itu sudah terurut ya terabjat bahkan Ilianing Si et al 2016 kemudian Kim 2008 kemudian Nawawi dan Hospital Wati 2017 itu semua udah apa namanya tersusun secara abjat jadi teman-teman gak usah aduh apa ya gimana ya dan gitu ya ini setelah ini abjatnya apa lagi ya misalnya banyak nih kutipannya ya referensinya itu banyak ya referensinya banyak dari beberapa ahli atau beberapa sumber jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian juga gak perlu khawatir si Mendeley udah auto udah paham gitu ya konsep-konsepnya jadi sudah sesuai gitu standarnya style-nya udah aman deh pokoknya langsung jadi yang penting step-stepnya tadi urut-urutannya kita ikutin gitu nah sementara ya ini nih untuk apa namanya buat citasi atau citiran gitu ya mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sekalian atau di next gimana Mas Banyo silahkan Bapak dan Ibu sekalian jika mau bertanya bisa tolong raise hand Mbak Sonia dan Mbak Putri akan membantu saya nih siapa yang hendak bertanya silahkan jika ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang ketinggalan aduh gimana itu tadi klik tombol apa ayo silahkan saya berikan kesempatan dulu saya boleh izin bertanya iya monggo Ibu mohon sebutkan nama fakultas silahkan Ibu baik terima kasih saya dari Universitas Yarsi dengan Ibu dengan Siti Fatimah mau tanya saya selalu kesulitan di penggantian apa tuh namanya penggantian apa ya Pak namanya kalau yang kayak Vancouver gitu-gitu apa namanya style-nya tadi iya style-nya nah itu yang pertama karena kan saya memang udah lama pakai Mendeley cuman mau lihat-lihat di Google tentang yang saya gak bisa kok gak dapet-dapet jawabannya gitu itu yang pertama itu terus yang kedua kalau misalnya saya sudah kirim file saya ya Pak dalam bentuk PDF misalnya saya udah ganti nih saya materi saya sudah saya kirim nih ke dosen pembimbing saya dalam bentuk PDF karena kan kalau dikirim biar tidak berubah saya pakai PDF nah terus setelah ada revisi misalnya dari dosen yang bersangkutan kebetulan kan saya juga lagi tesis juga nah terus dikembalikan lagi kan saya buka lagi PDF saya nah itu bisa jadi otomatis lagi atau dia bisa berubah lagi Pak kalau sudah berubah menjadi PDF gitu sih Pak ya mungkin itu dulu deh Pak ya terima kasih untuk saya manggilnya ibu aja ini karena udah lagi nyusun tesis ya terima kasih ibu Siti Fatima silahkan mas Tiko mungkin bisa langsung ditanggapi ya terima kasih mas banyak ya terima kasih ibu Siti Fatima terus pertanyaannya jadi untuk style tadi ya kita langsung aja ini di bagian revenge tadi kita masuk ke menu revenge di atas ya terus nah di bagian ini nih nah di bagian yang kursor bergerak ini ini ada tulisan style ya menu style itu di klik aja nih di bagian panah bawah misalnya tadi kan kita pilih APA tadi ya American Psychological Association tadi apa fun cover ya misalnya yang disini kan gak ada nih pilihannya nih nah ini bisa di klik more style nah nanti masuk langsung ke menunya Mendeley langsung berpindah ya dari Microsoft Word pindah langsung ke apa menu aplikasinya Mendeley nah ini ada kotak atau box seperti ini tadi nih ya kemudian kita scroll aja ke bawah scroll ke bawah seperti ini nah ini ada fun cover ini di klik aja klik sekali terus use this style udah kemudian klik done kembali lagi ya nah ini tadi udah otomatis kan terbuat apa namanya kitasi dari yang style APA tadi ya APA tadi nah ini kita hapus aja dulu ya tadi nah ini sekarang stylenya udah fun cover nih Bu Siti Fatima nih ya udah terlihat kan ya 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 Pak ya ya baru nanti insert lagi tadi kan APA masih nah sekarang insert lagi misalnya tadi Nawawi lanjut tadi Irian ini si lanjut lagi klik ok apa ntar nah 1 sampai 3 dia dia stylenya beda sama APA kalau misalnya nanti kalau APA tadi di daftar pustaka itu udah ada misalnya udah ada ya gitu ya di daftar pustaka misalnya disini nih ya nah kita langsung aja nih misalnya daftar pustakanya ada gitu dia akan muncul kan nih nomor 1 2 3 misalnya gitu kita langsung praktik aja kalau gitu mumpung lagi di daftar pustaka tadi kita insertnya Nawawi Irian Ningsi dan Kim misalnya gitu ya tadi ya nah kita bisa langsung insert bibliografi disini klik aja nih ini menu yang di reference yang di highlight ini warna orange insert bibliografi ini kita klik aja kita klik nah kalau tadi tadi kan di atas 1 sampai 3 ya menurut Siti tadi ya 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 Pak tadi ya clear ya ini sekalian juga teman-teman mahasiswa mahasiswa mudah-mudahan bisa ngikutin jadi tadi sumbernya ada 3 kita Nawawi Irian Ningsi dan Kim nah jika menggunakan style Vancouver ya Vancouver tadi itu urutannya seperti ini 1 2 3 yang dalam kurung situ tadi atau kurung dalam kurung tadi itu nomor 1 sampai 3 menunjukkan bahwa si paragraf tersebut ya mengambil kutipan dari daftar pustaka nomor 1 2 3 dengan style-nya Vancouver dengan style kutipannya Vancouver gitu Bu Siti Fatiman lain-lain lain lagi ceritanya kalau misalnya nanti di style-nya dengan tadi APA kan ada namanya tuh ada si Nawawi ada Irian Ningsi ada Kim begitu ya nah itu urutan seperti itu kalau kalau di APA juga tapi biasanya sesuai abjad kalau di Vancouver ini sesuai dengan urutan nomor input ini kan gak abjad nih tapi input ini ya kan ini N harusnya kan kalau secuai abjad di bawah ya tapi ini sesuai nomor input sesuai inputan kita tadi yang di box yang di atas tadi tapi tetap merujuknya merujuknya tetap apa namanya terstruktur 1 sampai 3 sesuai dengan yang kita ketik tadi Nawawi Irian Ningsi dan Kim misalnya gitu Bu Siti oh iya jadi gak usah di eh nanti kalau gak usah di blok dulu ya padahal nanti langsung berubah lagi berubah sendiri ya kalau kita ganti style ya iya saya pikir harus di blok dulu satu-satu sampai dapur sekian terus baru kita ganti stylenya jadi gak usah kalau kita udah ganti atasnya dengan style yang kita inginkan pasti kebawahnya sudah berubah betul betul sekali oke oke paham makasih ya pak itu kan yang pertama tuh tadi kemudian tadi kalau yang yang kedua saya udah ubah jadi pdf terus mau saya kan sebenarnya ada revisi nih saya mau ubah lagi itu saya ganti lagi ke word itu saya kendalanya kok jadi gak bisa masuk secara otomatis lagi gitu atau memang kalau sudah berubah jadi gak bisa otomatis atau bagaimana gitu jadi untuk mengatasi itu ada baiknya Bu Siti Fatima misalnya ada revisi kan ya ya akses aja langsung ke file word sebelumnya jangan yang udah di convert pdf atau di convert balik lagi ke word khawatir nanti apa namanya pencantuman citasinya tadi menggunakan Mendeley ini agak berantakan kita kan gak tau namanya sistem namanya sistem ya kan sistem ya dia by system ya anggaplah bisa dibilang robot dalam tanda kutip seperti itu ya udah agak berantakan tuh cara berpikirnya si Mendeley kan udah kita convert ke pdf dari word dari pdf lagi karena kita ada revisi balikin lagi ke word ya itu agak apa namanya agak rancu ya agak membuyarkan dari si sistem Mendeley ini tapi itu khawatirnya kita ya sebagai mungkin penulis atau sebagai peneliti ada baiknya kita langsung akses ke file word aslinya aja sambil kita merujuk ke mana aja sih bagian-bagian direvisi seperti itu jadi kan lebih mantep nih di kita oh bagian-bagian direvisi oh nanti daftar pustakanya kutipannya seperti itu nanti bisa disesuaikan kalau saya sih saran saya tipsnya sih begitu aja Bu Siti Fatima dan mungkin buat bapak ibu dosen sekalian teman-teman baiknya sih begitu aja memang sih kelihatannya tapi ini lebih aman lebih safe daripada nanti ketika kita sudah submit udah kita ajukan gitu ya kok ini berantakan nah nanti jadi apa namanya jadi kerjaan atau dua kali lagi buat kita ya kan benar benar citasi udah gitu ada kontennya yang mesti direvisi lagi itu makin banyak lagi seperti itu kalau saran saya baiknya Pak kalau misalnya pindah PC bisa gak Pak berubah juga gak Pak saya kan biasanya gak jadi laptop nih saya pindahkan ke saya kirim ke email terus saya kirim ke email dalam bentuk word itu saya kerjain di komputer kebetulan komputer saya saya sudah setting juga pakai mendeley akun saya itu bisa bisa gak atau berubah juga gak atau gak bisa lagi berubah gak maksudnya berubah apa aja nih maksudnya bisa bisa dilanjutin lagi gak word yang tadi saya misalnya saya ambil pakai flash disk ya dari dari laptop saya saya ambil dari flash disk terus saya masukin ke komputer gitu kan jadi selama ini saya aduh saya kalau mau pakai di komputer takutnya karena data awalnya itu udah ada di laptop saya mau pindahin ke komputer takut dia bermasalah lagi di mendeleynya nah kalau misalnya saya masukin dalam bentuk word masih dalam bentuk word gak saya rubah ke pdf nah nanti di di komputernya itu pakai word yang awal masih bisa atau enggak Pak saya belum pernah coba sih sepengetahuan ini saya langsung jawab ya begitu Pak Tima ya ya Pak sepengetahuan saya itu kalau berpindah pc atau perangkat ya itu gak masalah selagi mendeleynya sudah terinstall dia bisa langsung auto ngebaca seperti itu apalagi dengan akun yang sama seperti itu walaupun akun yang lain walaupun dengan akun lain misalnya itu juga bisa selama mendeley itu sudah terpasang terinstall di perangkat yang dituju ya mau kita kerjain di mana tuh dokumennya atau filenya itu biasanya sudah auto begitu ya mudah-mudahan bisa soalnya mau saya pindahin ke kerjaan di komputer kadang-kadang saya masukin flashdisk kadang kalau di tempat kerja lagi iseng-iseng gak ada ada senggang saya ngerjain beberapa sitasi gitu kan nah kira-kira bisa gak ya kalau misalnya di komputer itu saya belum pernah coba sih dari flashdisk saya masukin ke komputer tapi kalau misalnya bisa alhamdulillah gitu jadi bisa walaupun masih dalam bentuk word pindah ke pc dengan mendeley yang satu akun kalau masih bisa insyaallah nanti saya coba juga iya terima kasih ya Pak terima kasih Bu Siti Fatima semoga membantu Mas Tiko sudah ada beberapa pertanyaan saya menanggapi dulu nanti untuk kegiatan hari ini rekamannya akan di upload nanti untuk di Youtube ya di Youtube resmi Yarsi Mas Tiko ini sudah ada beberapa pertanyaan mau langsung ditanggapi atau masih mau lanjut penjelasan dulu Mas Tiko sementara ini sudah sampai akhir nih penjelasannya Mas Banyo oh gitu pertanyaan aja gak apa-apa atau nanti sambil praktik-praktik lagi coba-coba lagi ya ini ada dari Fadlan nih bertanya terkait dengan citasi sumber sekunder apakah mendeley menyediakan Mas Tiko mau langsung aja dijawab atau semuanya langsung dibacakan pertanyaannya ya satu persatu aja satu aja ya oke silahkan Mas Tiko jadi di mendeley ini kan mungkin ya Bapak Ibu sekalian terus teman-teman PDF yang kita masukkan ke dalam database ini yang bergerak ini kursornya ini yang bergerak ini mungkin saja itu kurang ya atau kurang lengkap di bagian detailsnya ini sebelah kanan ini nanti Bapak Ibu sekalian ataupun teman-teman bisa mengisi secara manual ya mengisi secara manual tentunya ya dibuka dulu ya apa namanya si dokumen PDF-nya ini gitu ya misalnya dibuka dulu nah seperti ini agak susah ya ini yang lain aja yang masih Indonesia aja misalnya tadi yang Nawawi nah kebetulan ya alhamdulillahnya PDF si Nawawi ini lengkap di bagian detailsnya dia udah ada tuh tipe jurnalnya eh tipenya jurnal artikel dia auto auto membaca ya auto detect auto detectsi bahwa si PDF yang dimasukkan ke dalam database Mendeley ini ya si Nawawi dan Puspita Wati ini dia apa namanya dideteksi oleh Mendeley sebagai tipe artikel jurnal atau jurnal artikel di atas ini ya sebelah kanan kemudian Mendeley mendeteksi lagi oh ini judulnya sudah bisa sudah ada ya terdeteksi oleh Mendeley jadi dia otomatis dia mengisi seperti ini nih yang di ini yang saya blok ini nih saya highlight warna biru dia auto tertulis auto tercantum atau terintegrasi dengan Mendeley ketika kita sudah menginsert PDF-nya ke dalam database ini nah kemudian Mendeley mendeteksi lagi nih ada nama authorsnya nih ya tadi apa namanya si Nawawi tadi ini di klik misalnya ini nah ini langsung auto berubah nih nama belakang ke depan ya karena nama belakang biasanya nama belakang itu adalah nama keluarga nama fam ya seperti itu nah ini dibalik ya tapi ini teman-teman gak perlu melakukan karena sudah apa namanya terisi otomatis dideteksi oleh Mendeley nah sudah ada juga namanya jurnal ekonomi Mendeley sudah mendeteksi tuh ada tahunnya ada volumenya ada isunya ya nomernya maksudnya isu ini nomer ya kemudian ada the page-nya ya kan ada halamannya kemudian ada abstract-nya ini ada kemudian other keywords-nya Mendeley mendeteksi kemungkinan PDF ini dibuat ya PDF si Nawawi ini dibuat ya lengkap sesuai dengan standar yang bisa dibaca oleh Mendeley pertanyaannya misalnya ada gak sumber-sumber misalkan anggaplah sumber sekunder tadi si siapa tadi padlan ya mas padlan nanya ada gak sumber sekundernya misalnya ketika diinsert gitu ya atau dicari Mendeley bisa menemuin gak mungkin saja bisa langsung seperti ini nih yang ada detailnya seperti ini lengkap misalnya gitu ya bisa ada juga yang kosong bener-bener kosong judulnya gak kedetek ya ini judulnya kedetek tipe jurnalnya mungkin gak kedetek juga kemudian pengarangnya juga enggak gitu ya ini kosong nih semuanya kosong mungkin gitu nah nanti bisa gak ya yang kosong-kosong tadi mungkin kita coba ada gak yang kosong nah misalnya ini nih si Cristobal nih ya ya Cristobal nih misalnya dokumen si Cristobal ini nih Arlene Selga Cristobal ya tapi si apa namanya Mendeley sudah apa namanya mendeteksi ya namanya ya ini tipenya juga sudah ada judulnya ada Alhamdulillah auternya tadi sudah ada cuma ini di jurnalnya kolom jurnalnya ini kosong gitu ya Bapak Ibu sekalian atau Mas Fadlan ya tadi ini bisa gak kita isi bisa kita isi manual misalnya anggaplah ini di jurnal ya oh ini ada nih misalnya ya Mendeley mendeteksi jurnal-jurnal atau database di dalam PDF PDF yang di dalam database ini mendeteksi misalnya jurnal apa barangkali tulisan si Cristobal ini mirip-mirip terbit ada pada jurnal yang sama pada PDF yang sudah terupload dalam database Mendeley ini misalnya ke jurnal apa ya misalnya ini tadi saya nulis coba J Mendeley mendeteksi jurnal misalnya jurnal misalnya jurnal ekonomi anggaplah ya misalnya anggaplah si apa namanya ketulisan si Cristobal ini atau PDF Cristobal ini ada di dalam jurnal ekonomi tadi kita klik aja jadi otomatis ini sih ataupun misalnya ga ada misalnya tidak ada nih di jurnal-jurnal yang sama di dalam PDF ini yang sudah terupload ke dalam database ya bisa kita ketik sendiri misalnya jurnal apa ya misalnya jurnal hukum gitu nah ini otomatis kan berubah nih disini di publish in nah tadi kan masih kosong nih mohon maaf nih ini kan masih kosong nih nah nih di Cristobal nih di bagian Cristobal yang di highlight warna biru di bagian kolom publish in ini masih kosong ini bisa kita ketik ya jurnal misalnya tadi kita ketik jurnal jurnal hukum ya hukum nanti dia auto isi auto mengisi nah jadi jurnal hukum tapi tentunya kita harus ke PDF-nya si Cristobal tadi ya gitu ya merujuk misalnya kita klik nah disini misalnya oh ternyata dia si Cristobal ini terbitnya publikasinya di jurnal ini ya kita identifikasi anggaplah ini nih library philosophy and practice nah berarti tadi di kolom jurnal tadi yang di kolom jurnal tadi ini nih yang saya highlight nih sebelah kanan kanan layar ya bapak ibu sekalian teman-teman berarti kita bisa isikan tadi ini apa namanya library philosophy and practice mungkin bisa di apa namanya blog oh gak bisa ya library kita ketik disini library and 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 philosophy and practice misalnya sesuaikan anggaplah e-journal berarti dia terbit di jurnal elektronik library philosophy and practice begitu bapak ibu sekalian teman-teman mas padlan ya udah kita enter eh sorry nah ini ada yang membaca nih berarti si Mendeley berarti mendeteksi oh ini nih gitu ya ini bisa kita klik aja gitu sama misalnya ditulis tadi diketik sama kemudian kita balik lagi tadi nih my library atau ini di close aja boleh nah disini nah ini udah keluar nih tadi yang kita isi library and philosophy practice e-journal si Mendeley udah mendeteksi begitu nah tampilan disini apa namanya di dokumen apa di database ini ini disederhanakan oleh Mendeley dari yang utama-utama seperti pengarang ditul kemudian tahun terbit kemudian tempat apa terbitnya di mana gitu ya di publikasi mana gitu ya mungkin di jurnal ya kan ataupun di lain sebagainya kemudian tanggalnya ini tanggal ditambahkan ya ini contohnya 2020 misalnya ataupun tadi misalnya gitu ya nanti nah ini yang bawah-bawahnya nanti bisa diisi lagi sama bapak ibu sekalian atau teman-teman belum gitu ya mungkin di layar sini nggak tertampil karena ini yang umum-umum aja yang apa namanya ya ya tampilan mengenai si referensi yang memang utama dari pengarang judul tahun kemudian dia terbit di jurnal apa kemudian tahun untuk apa tanggal untuk inputnya misalnya saya inputnya hari ini tadi nih misalnya yang atas jam 10 tadi nih ya ini tahun 2020 misalnya seperti itu begitu Padlan udah mudah semoga terjawab ya Mas Padlan oke terus nih ada pertanyaan lagi ini dari Mas Hernawan Tamrin bertanya style penulisan style untuk Mendeley tadi kalau saya simak kan memang ada APA terus ada Harvard nah kalau di RC sendiri gimana nih Mas Tiko pakai style apa sih skripsinya tiap prodi kan beda ya Pak Muta silahkan Mas Tiko sepengetahuan saya nih kalau misalnya di RC itu rata-rata itu menggunakan ya setiap prodi ya begitu ya Mas Banyo tadi yang bertanya juga style atau penggunaan style penulisan dari masing-masing prodi itu berbeda jadi kalau sepengetahuan saya banyaknya dominannya itu menggunakan APA tadi American Psychological Association ada juga mungkin yang menggunakan Harvard ya begitu ada juga tadi seperti Bu Siti Fatima menggunakan Vancouver tadi dari prodi apa ya tesis ya tadi ya mungkin dari Pasca Sarjana mungkin dari bisa dari kalau saya waktu di MM Pasca Sarjana itu menggunakan APA mungkin tadi Bu Siti Fatima dari prodi Magister Konataryatan ataupun Magister Biomedis ya mungkin gitu Bu Siti Fatima tadi jadi teman-teman sekalian ya mahasiswa-mahasiswi nanti bisa minta ataupun akses prosedur penulisan skripsinya biasanya tuh disitu saya mohon maaf kurang hafal ya setiap prodinya apa aja tapi ya apanya tapi di tiap prodi itu pasti ada prosedur standar prosedur penulisan skripsi ada tuh nanti style penulisannya style citasinya atau gaya citasinya nanti gaya penulisan daftar pustaka atau bibliografinya disitu nanti ada begitu Mas Hermawan ya tadi ya Mas Banyo ya betul Mas Hermawan nanti disitu diakses aja teman-teman sekalian jadi gak perlu bingung nanti menggunakan style apa ya ya gak perlu tebak-tebak sih sebenarnya artinya nanti bisa diakses aja standar penulisan skripsinya dan disitu pasti ada gak mungkin gak ada karena itu di standar penulisan skripsi ataupun karya ilmiahnya ya di setiap prodi itu lengkap dari awal penulisan cover hurufnya jenisnya apa nomor hurufnya atau besar kecilnya ya hurufnya seperti apa spasinya rata kanan rata kiri gitu sampai nanti dari cover sampai daftar pustaka sampai lampiran itu diatur dalam standar penulisan skripsi begitu Mas Hermawan karena saya sih diakses aja diminta tuh dokumennya gitu dari jauh-jauh hari mungkin dipelajari ya mungkin dari proposal gitu nanti bisa langsung runut gitu ya dari proposal skripsi jadi udah urut tuh dari cover lembar pengesahan misalnya atau lembar apa ya pernyataan abstrak ya kan daftar isi lanjut ke daftar-daftar lainnya lanjut ke bab 1 bab 2 bab 3 bab 4 bab 5 bab 6 jika memungkinkan ya atau daftar lanjut ke daftar pustaka kemudian lampiran-lampiran nah ada baiknya tuh nanti secara berurut tuh ya Mas Banyo ya mungkin Mas Banyo juga sudah nitip-nitip tuh ya artinya iya mungkin menjelaskan tuh kan pasti tuh Bapak Ibu dosen tuh pasti saya paham sekali untuk menjelaskan ini kan tidak mudah ya gitu ya tidak sekali dua kali itu langsung teman-teman mahasiswa mahasiswa paham ngerti nah disini kebetulan juga pas lagi latihan kita nih untuk belajar reference tool manager ini saya coba penelitian gitu ya seperti itulah langkah-langkahnya baiknya gitu Mas Hermano iya betul iya betul kalau susah dapatnya biasanya pemimbing skripsnya akan ngomel-ngomel ini gini kok setelah beda ya iya nggak konsisten gitu ya nggak konsisten gitu ya Mas Banyo ya iya pertama ketika mengutip terus menulis daftar kustaka konsisten ya huruf kapital letak-letaknya abjad sesuai dengan urutan abjad kah ataupun nanti ada apa secara tadi cetak miring ataupun pegap seperti itu ya di Mendeley ini dipermudah secara secara otomatis begitu ya secara otomatis untuk apa namanya ini sih tadi kan seperti sudah dipraktekkan tadi sudah otomatis begitu ya jadi teman-teman nggak perlu khawatir aduh ini sesuai abjad kah ya atau gimana nah itu tadi si Mendeley udah otomatis membuat begitu dan pasti konsisten dan pasti konsisten biasanya kita kan ini teman-teman mahasiswa ya nggak usah teman-teman mahasiswa ya saya juga lah begitu ya saya ketika mahasiswa juga mungkin terjadi tuh inkonsistensi ya tidak konsistenan bahwa penulisan ini kan kan banyak nih kita ngutip nih ya daftar pustaka ya bisa 3-4 halaman sendiri atau mungkin lebih ya kan seperti itu ya Mas Banyo ya itu gimana tuh caranya biar kita berurut gitu ya nah itu tadi nah Mendeley ini hadir atau ada begitu ya publikasi ini bisa untuk membantu kita si penulis peneliti bapak ibu dosen atau teman-teman mahasiswa yang sedang karya akhir gitu karya ilmiah terakhir gitu ya sudah terakhir ini membantu sekali ya kalau menurut saya gitu oke nah semoga terjawab tuh Mas Tamrin ya terus ada lagi bertanya nih untuk pdf-nya semua pdf bisa gak terbaca oleh Mendeley ini dari Kasifah Mas Tiko iya jadi setiap pdf itu ya mudah-mudahan bisa terbaca ya terdetect oleh Mendeley ya bahwa yang penting sih menurut saya sepengetahuan saya juga pdf-nya itu file pdf-nya itu tidak terkunci tidak di-lock atau secure begitu ya mudah-mudahan jadi khawatir nanti ketika ter-lock tidak terbaca gitu ya terkunci itu pdf-nya terkunci tidak terbaca oleh si Mendeley atau tidak terdeteksi baiknya sih cari pdf cari sumbernya memang yang udah clear bisa dibuka mungkin bisa di-copy tulisannya seperti itu misalnya contohnya ya kan kalau misalnya pdf terkunci itu tidak bisa di-copy tidak bisa di mungkin apa namanya tampilannya tidak sesempurna yang open lah atau yang terbuka aksesnya begitu oke jadi harus yang bisa di-paksesnya terbuka ya bisa di-copy pasta gitu ya Mas Tiko iya betul oke kalau udah terkunci kayak gitu ada tipsnya gak Mas Tiko apakah kita harus mencari atau masih bisa di-otak-atik manual atau gimana Mas Tiko ya sepengah tangan saya mungkin ada beberapa triknya ya mungkin bisa searching juga nanti via google gitu ya untuk membuka pdf tapi biasanya kan kalau pdf-pdf terkunci gitu ada sandi-sandi rahasianya begitu ya password rahasianya ya gitu ya Mas Banyu nah kalau itu nanti bisa dipelajari aja di-apa namanya di-akses file-file-nya gitu ya ataupun cara-caranya kalau saya mungkin disini sebagai ini apa namanya di momen kali ini ya hanya cukup waktunya ya betul oke semoga terjawab ya untuk kasih selanjutnya selanjutnya ini dari Ibu Sri Rahayu wah dari Magister Biomedis ini bertanya ada gak secara mensetting tiga pengarang jadi hanya satu pengarang saja ketika mensitasi ada dari tiga nama pengarang menjadi satu saja ketika mensitasi maksudnya bagaimana jadi satu nama pengarang at all ini kalau yang saya tangkap misalnya pengarangnya Tiko Banyu Putri mau dipikin Tiko at all aja jadi di setting di Mendeley-nya jadi Tiko at all aja itu ada gak Mas Tiko caranya oke sepengetahuan saya Mendeley itu langsung dia membaca atau mendeteksi otomatis Ibu Sri Rahayu jadi ketika kita sudah apa sudah insert ya begitu tadi ya sudah insert misalnya di tadi di atas tadi ya di sini misalnya ya sudah insert misalnya di sini kita hapus kita hapus dulu ya contoh ya misalnya sudah insert di sini kemudian ini nah ini misalnya tadi contohnya si apa namanya ada tiga tiga pengarang ataupun empat bisa langsung kita buatkan at all gitu ya pengetahuan saya sih langsung otomatis gitu Ibu Sri Rahayu jadi misalnya tadi si apa namanya Iria Ningsi nah ini kan ada Iria Ningsi ada Nahar ada Julita ada Larasati ada Ruby ini kan ada banyak ada lima ya kurang lebih ya ada lima makanya dia mendeteksi sudah nanti ketika citasi tulisannya at all kalau tiga biasanya kalau misalnya dia tiga itu masih ketulis semuanya tercantum semuanya begitu Bul Sri Rahayu jadi kalau saya contoh ya misalnya tiga misalnya ada yang tiga apa namanya sebenarnya oh ini oh ini empat misalnya anggaplah ini atau ini saya tambahkan ya misalnya tambahkan misalnya Tiko misalnya nama saya Tiko Davin Rizky saya tulis Rizky Rizky koma Tiko Davin misalnya jadi ada tiga nah kita coba misalnya tadi Way ada Way ada si Tan ada si Rizky kita cobakan di Microsoft Word nya untuk insert citation insert tadi ketik aja misalnya namanya ingatnya siapa Way misalnya Way nah ini muncul nih atau ingatnya tadi namanya si Tan misalnya sama juga Tan ini agak banyak tapi tadi yang ada Tiko nya misalnya ada Tiko ingatnya namanya Tiko ini di klik aja oke sorry mohon maaf ini tadi style nya belum dirubah misalnya kita menggunakan yang APA jadi ada tulisan namanya oh ND oh ini sudah oh ini dia mendeteksi nya langsung nih bisa nih ya kan ND no date misalnya di Mendeley nya ini ditulis dulu nih year nya nih oh year nya kosong ya benar misalnya kita tulis year nya 2019 pasti di word nya ada lagi kita ulang aja ya kita ulang insert 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 situation misalnya tadi APA dan insert situation misalnya ketik Tiko nah ini oke nah si way tadi tulisannya si ini yang paling atas tadi ini kan tiga pengarang nah tiga pengarang ini dideteksi oleh Mendeley bisa dijadikan at all ya kan begitu kalau misalnya dua seperti tadi siapa Nawawi ya itu tadi Nawawi dan Puskitowati jadi satu tertulisnya di Microsoft Word nya jadi satu misalnya kita coba kan ya tadi ini tiga ada way tan sama Tiko tadi misalnya tadi ini kita coba si Nawawi tadi ya ulang lah misalnya Nawawi karena dia dua pengarang kalau dua pengarang biasanya dia langsung ditulis dua-duanya namanya kalaupun satu ya pasti ditulis namanya nah ini ada dua begitu jadi ketika kita sudah memilih satu reference tools manager begitu ya kita ikuti saja apa yang memang mereka sudah sistemkan seperti itu ya dan gak perlu khawatir takut salah dan ini karena sesudah sesuai gitu ya sudah sesuai artinya gini standar misalnya nanti ditanyakan oleh si pembimbing gitu ya kamu pakai apa nih citasinya saya pakai Mendeley ya muda biasanya juga pembimbing gitu ya bapak ibu dosen juga pasti paham oh yaudah memang tulisannya begini kok gitu walaupun dia tiga pengarang misalnya bisa harusnya ditulis tiga-tiganya tuh si pengarangnya dia sudah menulis at all misalnya gitu gak masalah benarnya gitu gitu mas Banyo oke baik mas Tiko wah ada lagi nih mas Tiko ada yang bertanya nih dari dosen FKG ibu Ceni Cerita ini tampilan Mendeley-nya berbeda nah berhubung ini kan pribadi ini masalah tampilan Mendeley Pak Tiko mau dijawab gak jadi tampilannya jadi kayak tampil tampilan reference word mau dijawab disini share screen atau nanti bisa pribadi aja bertanya Mas Tiko mungkin bisa share screen seperti reference seperti reference manajernya si word bawaan word kan ada kotaknya tuh nah sekarang dua tuh gak begitu jadi setelah saya install lagi yang sekarang itu apakah karena wordnya word 10 atau bagaimana ya atau ada as-in yang belum saya langkah-langkahnya ada yang ketinggalan atau bagaimana ya Pak izin kalau misalnya dari Ibu Herita tadi ya ceritanya story-nya begitu kemungkinan sih ada langkah yang terlewatkan tuh waktu install Mendeley di awal jadi jadikan apa ya bentar saya izin share screen lagi ya ya boleh Pak nah ini tadi sebelum masuk ke tampilan ini yang di database inilah istilahnya ya menu utama si Mendeley tadi kan ada box tadi tuh yang you have success install Mendeley nah tadi kan yang pertama udah Mendeley sudah masuk ke dalam komputer Anda yang kedua ada tulisan tuh integration with Microsoft Word misalnya kalau di laptop ataupun perangkatnya Ibu Herita tadi apa namanya Microsoft Word ya dia menyesuaikan Microsoft Word atau di MacOS ya tadi misalnya OpenOffice dan lain sebagainya misalnya gitu ya nah itu tadi harus diikuti langkahnya di klik aja tadi install gitu misalnya di klik tadi ya ini udah hilang misalnya anggaplah di klik dulu install nah nanti dia langsung terintegrasi aplikasi pengolah katanya anggaplah Microsoft Word atau OpenOffice dan lain sebagainya begitu jadi tampilan jadi ada ada langkah yang kelewat ya Pak ya nanti akan muncul seperti ini nih yang di yang di kursor bergerak ini nih ada ada menu ada submenunya mengenai Mendeley sendiri nih begitu iya dulu tampilannya seperti ini tapi yang sekarang itu enggak berarti saya hanya kelewat ya Pak ya kan kita tadi bilang apa namanya saya lagi install lagi nih dari awal ya kan kalau misalnya ada kendala gak di Microsoft Office-nya pengetahuan saya sih enggak ya mungkin ya mungkin enggak mudah-mudahan enggak tapi mungkin ada kelewat ketika instalasi sih Mendeley-nya di awal tadi oh siap Pak berarti saya ulang lagi installnya ya Pak ya ya boleh di uninstall dulu kemudian kita ulang lagi jangan sampai ada yang kelewat lagi ya baik siap makasih banyak Pak ya kalau misalnya nanti kurang jelas boleh jauh pri siap Pak terima kasih banyak terima kasih Pak Banya semoga terbantu Bu Herita kita berikan kesempatan tadi yang raise hand tadi ada Ulfatus ya Mbak Sonia tadi yang mau bertanya ada satu raise hand ya Pak ya silahkan saya berikan kesempatan silahkan ya jadi kan itu ya Pak waktu itu saya pernah ngutip buat mad pen saya itu dari buku dari perpusnas jadi saya itu cuman nulis di daftar pusaka sebelumnya itu nama pengarang judul buku halaman penerbit tahun gitu ya Pak ya terus mau saya pakai kutipan itu di skripsi saya tapi gimana tuh caranya kalau masukin ke mandilah ya Pak oke saya coba jadi Mbak Ulfa ada sumbernya dari perpustaka nasional ceritanya kan gitu ya itu bentuknya apa tuh buku kah cetak atau ada elektroniknya buku cetak buku cetak berarti ada fisiknya nih ya ya ada fisiknya oke jadi apa namanya gimana misalnya supaya bisa masuk ke Mendeley ini gitu ya apa namanya ke database Mendeley ini jadi nanti citasinya bisa ikutan rapi gitu sama kayak urutan-urutan lainnya gitu ya saya belum coba sesungguhnya begitu kayak begitu ya tapi sepengetahuan saya jadi Mendeley ya mengakomodir apa namanya bentuk-bentuk atau format tadi elektronik seperti itu tadi anggaplah PDF gitu ya jadi dia deteksi format elektronik seperti itu yang PDF dokumen PDF gitu ya kalau misalnya case seperti Mbak Pulva tadi solusinya ya kalau misalnya dari saya misalnya pahami dulu misalnya si apa namanya teknik kutipannya itu menggunakan gaya citasi apa tadi misalnya APA ada Harvard ada Vancouver ya kan kalau misalnya buku cara mudahnya kalau menurut saya anggaplah Mendeley ini tidak mengakomodir tadi case seperti Mbak Ulva tadi saya punya buku fisik cetak saya mau jadiin referensi tapi kok saya khawatir nggak konsisten ya dalam penulisan citasinya kan gitu ya saran saya akses tadi yang seperti beberapa pertanyaan sebelumnya akses standar penulisan skripsinya kalau di standar itu pasti ada cara mengutip buku misalnya buku cetak yang ada fisiknya itu ada pasti saya yakin itu pasti ada 100% lah pokoknya saya yakin itu pasti ada jadi cara mengutip bukunya nulisnya itu gimana misalnya tadi sesuaikan dulu ya stylenya apa apakah APA Harvard IEEE atau Vancouver tadi dan lain sebagainya gitu ya make sure dulu pastikan dulu bahwa si stylenya itu apa kemudian sambil merujuk ke tadi apa namanya standarnya itu ya standar penulisan skripsinya misalnya Mbak Ulfa dari Prodi Management atau Prodi apa ya di RC gitu dipastikan dicek lagi dokumennya karena khawatir kalau misalnya mungkin anggaplah ya di Mendeley bisa membuat sendiri gitu ya atau isi sendiri tadi seperti kita praktikan gitu ya isi sendiri yang kolom-kolom kosong itu ya khawatir disitu ada miss ada yang lewat seperti itu ya khawatir ada yang lewat tapi saran saya supaya lebih aman ya lebih aman itu cobalah untuk apa namanya si dokumen tadi yang bentuk fisik tadi ya bentuk fisik tadi disesuaikan dulu di identifikasi bahwa oh ini buku fisik nah nanti lihat di standar penulisan skripsinya begitu Mbak Ulfa ya makasih Pak ya mohon maaf ya saya juga belum pernah coba tuh tapi ini bagus banget pertanyaannya nanti mungkin di apa namanya di pertemuan berikutnya mungkin insya Allah gitu ataupun nanti di kesempatan lainnya gitu ya bisa di share baik ini menarik pertanyaannya juga ini nyambung juga dengan pertanyaan pertanyaan Mbak Ulfa nyambung juga dengan dari Miftah ini bagaimana kalau misalnya ngutipnya dari artikel artikel ini luas sebenarnya Pak Tiko gimana nih kalau ngutipnya dari artikel caranya seperti apa terima kasih Mbak Ulfa sudah bertanya semoga membantu jawabannya jelas silahkan Pak Tiko iya makasih Mas Banyo jadi jadi kalau tadi dari buku terus yang ini dari artikel misalnya gitu iya betul sebenarnya sama tipsnya sama jika memang itu artikelnya tidak ada dalam bentuk elektronik dalam hal ini pdf lah seperti itu ya tadi di dalam standar penulisan skripsi atau karya ilmiah itu pasti ada cara mengutip dari buku artikel mungkin dari dalam jurnal nasional atau internasional mungkin ini dari prosiding cara mengutip dari tulisan di web ya kan dan lain sebagainya itu biasanya saya yakin yakin-yakinnya itu pasti ada di standar penulisan skripsi atau karya ilmiah jadi teman-teman sekalian mas sisi tidak perlu khawatir tidak perlu overthinking bahwa aduh panik gitu ya gimana nih nulisnya ya ngutipnya caranya gimana gitu ya dari tadi ada buku kok ya bagus sih kita punya pemikiran supaya kita konsisten kita nanti apa namanya menggunakan mandalay deh gitu ya walaupun kita gak ada mungkin kita bisa isi sendiri ya itu wajar-wajar aja ya karena kita membutuhkan atau nanti hasil dari tulisan kita itu bisa perfect ya sempurna ya begitu tapi tadi ya namanya juga aplikasi atau sistem itu ada keterbatasan begitu atau mungkin nanti bisa ditemukan di aplikasi-aplikasi lain mandalay mungkin di Zotero Biptex dan lain-lain sebagainya itu bisa mungkin tapi saya belum pernah eksplor sejauh itu juga begitu siap Pak Tiko sebenarnya kuncinya tadi membaca panduan pembuatan skripsi karena kan yang menjadi permasalahan mahasiswa-mahasiswi gitu ya mohon maaf nih Mas Banyo Bapak Ibu dosen juga yang sebagai pembimbing itu kita itu mahasiswa-mahasiswi mungkin belum mengakses keseluruhan kali ya saya berhusnuzon lah berbaik sangka bahwa mungkin teman-teman sekalian itu belum akses dulu secara keseluruhan baca dari awal sampai akhir jadi kita si apa namanya si penulis atau si pengarang itu ya penulis skripsi itu atau karya ilmiah lainnya itu baiknya itu mengakses secara keseluruhan baca ya ditelusur lah jadi ketika ada permasalahan kesulitan oh ada di bagian atau di section bagian ini loh ada di part bagian ini loh gitu permasalahannya jadi bisa terpecahkan artinya walaupun di sistem belum support di sistem belum support tapi ya secara manual pun kita masih bisa mengerjakan harapannya dengan konsisten begitu oke baik lanjut nih Pak Tiko dari Farizar Yusuf biasanya kan kalau kita pakai mandelai satu file skripsi di satu rangkaian bab 1 sampai bab 6 nah ini pengen dipisah per bab gimana caranya Pak Tiko aduh lebih teknis lagi nih ini ini skripsi sekalian Mas Banyo biasanya saya juga langsung satu satu gelondongan satu sampai bab 6 ini ada yang dipisah ini sedikit curhat juga ini Mas Banyo jadi kan ketika mengumpulkan dokumen ke perpustakaan nanti dalam bentuk pdf bab-babnya itu kan terpisah jadi ya ini bisa-bisanya si teman-teman aja ya artinya yang penting ketika dikumpulkan gitu ya atau di submit begitu ya ketika di Microsoft Word-nya atau di aplikasi pengolah datanya itu bisa dipisahkan dulu ya halaman per halaman apa per bab-nya itu misalnya bab 1 sampai ya keseluruhan isi bab 1 bab 1 semua kemudian di file berikutnya bab 2 bab 2 dan sampai bab 6 seperti itu kalau saya sih menyarankannya seperti itu dan mungkin ini yang menjadi permasalahan lagi ada mungkin agak melebar gitu ya mas Banyo dan teman-teman sekalian jadi mungkin ketika pembuatan daftar isi itu menggunakan daftar isi otomatis ketika dipisah file-file tersebut dipisah otomatis kan terpisah halamannya yang tadinya berurut dari 1 sampai misalnya 100 dari bab 1 sampai bab 6 atau bab 5 itu terpisah file-nya ketika di halaman daftar isi itu nomor halamannya hilang tidak terbaca atau tidak terdeteksi kurang lebih begitu ungkapan dari Microsoft Word aplikasinya saran saya sebelum diotomatiskan sebelum diautokan itu pembuatan daftar isi cobalah manual dulu jadi ketika dipisah-pisah begitu tidak terjadi seperti yang tadi yang tidak terbaca tidak terdeteksi dan lain sebagainya begitu baik saya sekarang beralih ke yang raise hand dulu semoga terjawab untuk Mas Pak Rizal Yusuf Bu Usri Utami silahkan Bu Usri Utami baik Bapak Moderator Mas Tiko yang terhormat semuanya yang belum kenal salam kenal saya dari FK tadi kan menyambung pertanyaan yang terkait penulisan contoh misalnya skripsi atau apapun skripsi tesis kalau di Yarsi kan baru tesis belum ada diservasi mungkin coba ini sekaligus masukkan sekaligus bertanya karena kan semua itu dipegang lemastiko ini tentunya sebenarnya data atau informasi terbaru mengenai hal ini di universitas tentunya jadi barangkali dengan ini malah kita sama-sama update mau update-nya mungkin kira saya mungkin kudet jadi setahu saya itu kalau di Yarsi itu karena saya di FK itu ada aturan menulisnya di FK biasanya dikirim pada dosen sehingga para pemimpin itu megang nah nah walaupun semua pasti tidak ada yang sempurna pasti ada kurang ini kurang itu dikomunikasikan saja antar pembimbing atau antar dosen itu biasanya mereka berkomunikasi biasanya bagaimana bagaimana begitu namun sejauh yang saya tahu juga saya sekolah di tempat lain itu di rektorat itu sudah diatur jadi sampai ke punggung punggung buku tersebut atau boleh kita sebut skripsi atau tesis itu di punggungnya itu aturannya sudah jelas misalnya logo universitasnya ditaruh sebelah mana lalu nomor mahasiswanya ditaruh sebelah mana dengan font sebesar apa jenis font apa namanya pun demikian judulnya pun demikian sehingga begitu ditaruh di perpustakaan universitas itu bergeret itu seragat warnanya cover depannya cover setelah cover yang tebalnya itu di dalamnya seperti apa itu aturannya sudah ditetapkan dan waktu itu beberapa tahun yang lalu jauh sebelum pandemi saya sudah sampaikan tapi saya tidak tahu apakah sudah ada update-nya begitu sehingga mahasiswa itu tidak sedikit-sedikit bertanya jangankan mahasiswa dosen juga tidak sedikit-sedikit bertanya kalau misalnya belum yang saya boleh saya usulkan ini harus ditetapkan kemudian dalam membuat membuatan si aturan tersebut jangan sampai juga itu gado-gado ada tujengnya ada kacangnya jadi itu semua harus homogen artinya memang yang membuat itu kan banyak orang ya banyak orang banyak ya banyak lah sehingga harus ada satu editor yang menyeregamkan gado-gado tadi menjadi melarut di blend sehingga namanya panduan untuk menulis jangan sampai tidak memberikan contoh yang homogen tadi bisa dipahami ya Mas Tiko sekali lagi mungkin saya yang kudit sehingga saya mohon update-an dari Mas Tiko mungkin semuanya sudah ada di Mas Tiko atau memang kalau memang belum ya mohon ini juga disampaikan terima kasih banyak begitu kan Mas Tiko ya 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 mohon maaf juga ada yang tidak berkenan karena saya juga sebagai pengguna ya jadi tentunya saya ingin mendapatkan informasi yang terbaru dan semoga semuanya semakin mendekati sempurna amin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan Pak Tiko ya Mas Bami jadi pengetahuan saya begitu ya Bu Tami Bapak Ibu sekalian teman-teman bahwa standar penulisan karya ilmiah anggaplah DRC begitu ya sejauh ini sudah ada ya tapi mungkin terpusat di masing-masing prodi begitu Bu Tami jadi enggak ya apa namanya di rumah di apa namanya di DRC sudah ada tapi terpusat masih di masing-masing prodi karena masing-masing prodi tadi anggaplah di pembicaraan di level kita membicarakan tentang citasi ini citasi atau pustaka masing-masing prodi memiliki gayanya gitu Bu Tami jadi style-nya ya mohon maaf tadi ya style-gaya itu sama mungkin tadi saya contoh kecilnya saya tadi di magister manajemen saya style-nya itu APA American Psychological Association tadi mungkin tadi Ibu Siti Fatimah mungkin dari magister biomedis atau magister konotaryatan dia menggunakan standarnya itu dia dari Vancouver style-nya ya untuk penulisan ini gitu mungkin dari prodi ataupun fakultas lain misalnya FPI sepengetahuan saya kalau belum berubah itu ketika saya jadi mahasiswa menulis skripsi itu style-nya Harvard Harvard nah itu jadi gitu ada dinamikanya yang memang beda begitu ya Bu Tami bahwa setiap standar penulisan tadi ya seperti dari awal ya konnya berapa kan nanti ketebalan kertas penulisan judulnya seperti apa rata kanan spasi kanan kiri begitu ya kemudian nanti ketika di hardcover menjadi seragam tersusunnya rapi warnanya sama gitu sebenarnya sih udah terjadi di perpustakaan Universitas Yarsi bahwa skripsi atau karya ilmiah tersusunnya rapi seperti itu sampai seperti yang dideskripsikan oleh Bu Utami nah permasalahan tadi sih di apa namanya ya di level keseragaman gitu ya yang tadi dibilang istri homogen tidak ada campur-campurnya begitu harapan saya sih juga seperti itu ya begitu Bu Utami Bapak Ibu sekalian tapi kembali lagi ke kembali lagi ke prodinya atau fakultasnya masing-masing begitu apa namanya di Yarsi sepengetahuan saya sudah ada yang mengatur secara umum ya secara umum dari penulisan skripsi atau karya ilmiah itu dari awal sampai akhir itu sudah ada Bu Utami ya tapi memang disesuaikan lagi kembali lagi ke masing-masing tadi prodi ataupun fakultasnya khawatir di akhir-akhir itu ya di penulisan di gayanya masing-masing itu ada perbedaan karena kan memang biasanya sepengetahuan saya ya Bapak Ibu dosen sekalian terus teman-teman masing-masing sepengetahuan saya biasanya disesuaikan style atau gaya penulisan itu disesuaikan dengan prodinya biasanya begitu sepengetahuan saya misalnya dari prodi teknik informatika itu bukan Pankover bukan Harvard bukan apa tadi APA itu dia kalau gak salah saya mohon maaf kalau keliru tapi mungkin bisa ada sharing juga pembenaran disini itu menggunakan IEEE nah itu kepanjangannya juga saya agak-agak rumit lupa itu mereka menggunakan itu style-nya dan pasti beda sama APA beda Harvard apalagi tadi Pankover makin jauh itu style-nya beda-beda dan itu harus diikuti karena kan memang itu standar penulisan gitu ya makanya yang diimpikan sama diimpikan oleh Bapak Ibu dosen terus para pembimbing itu kan yang diimpikan konsistensinya dalam penulisan kutipannya nanti daftar pustakanya ketika di dalam konten isi tulisannya itu kutipannya yang harus di apa ya di highlight betul-betul bahwa konsisten itu sangat diperlukan begitu sepengetahuan saya jadi mungkin nanti saya juga bisa update ya mengenai standarnya ya apa namanya standar penulisan karya ilmiah di ARC itu seperti apa ya pasti kalaupun memang sudah sudah kurang update atau kurang proper lah ya bisa dibilang gitu ya kurang match dengan keadaan sekarang mungkin nanti bisa disesuaikan pastinya sih melibatkan banyak pihak dari fakultas prodi Bapak Ibu dosen pimpinannya ARC Universitas ARC maksudnya dan perpustakaan juga mungkin akan terlibat itu pasti begitu baik siap Pak Tiko baik teman-teman semua mengingat waktu kita ada tiga pertanyaan terakhir setelah ini waktu untuk bertanya sudah saya tutup segera informasi untuk Bapak dan Ibu sekalian serta teman-teman mahasiswa kalau nanti ada evaluasi masukan saran nanti akan dibagikan link evaluasinya sebagai perasarat untuk sertifikat nah selanjutnya ini tiga pertanyaan terakhir Pak Tiko karena waktu sudah hampir habis silahkan untuk Mbak Habibah dari FAB silahkan terima kasih Pak Assalamualaikum Mas Tiko saya izin bertanya jadi di Mendele saya itu kan saya di jurnalnya tidak ada sumbernya kan tadi kan sudah pakai manual tapi itu tidak bisa jadi di sana itu tertulisnya instansi sama apa boleh saya share screen saja tidak saya mau kasih boleh 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 jangan terlalu lama karena waktunya nanti ada masih boleh silahkan Mas Cesar sebentar aja mungkin ya saya penasaran ya jadi di sini itu kan seharusnya pencet ini nah tadi kan yang dicontohin nama jurnal-jurnalnya tapi gak ada adanya instansinya kayak gini-gini gimana ya coba terus ke bawah scroll ke bawah udah-udah cukup ke atas lagi itu di itu di minimize di minimize itu yang ada tadi ini yang ada kolomnya ini nih kolom city institution one day ini di minimize coba dihilangkan hilangkan iya coba di di klik dulu nah oke ini terus tadi mau ngisi apa jurnalnya dari mana gitu ya iya nama jurnalnya gak ada gak terdeteksi di sini coba ini di sebelah kiri kalau di sebelah kiri ini di close dulu mohon maaf di X nih di close sebentar nah bisa langsung klik di sini nih di source-nya nih Mbak Habibah misalnya yang kosong ada yang kosong nih yang nomor pertama oh ini kan udah diurutkan coba di bawah misalnya yang kosong mana tadi ya ada gak tadi tadi ke source nah ini misalnya nih yang kosong nih ya ini misalnya yang kosong ini bisa langsung diisi harusnya sih bisa langsung diisi iya tapi bisa cuma ini saya gak tahu aku gak bisa yang ini beda gitu yang gitu tampilannya beda ya oke coba tadi coba dibuka tadi bawah yang mana yang tadi yang kosong aja gak apa-apa yang kosong aja itu gak apa-apa boleh ini bisa di apa namanya terus terus bawah maaf terus udah 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 ya ini agak beda tampilannya tapi sih sebenarnya gak masalah tapi ketika nanti kutipannya itu udah sesuai standar gitu Mbak Habibah gak perlu khawatir gak perlu panik-panik atau gimana gitu ya biasa-biasa aja tapi kalau dari saya oke gak masalah gak terlalu apa namanya ya bisa dibilang gak terlalu fatal lah gitu ya kalau sudah Mendeley yang mensitasi auto kita menggunakan Mendeley bisa di offkan share screennya di stop share screen aja jadi ketika kita sudah menggunakan Mendeley itu udah auto udah otomatis sudah ter terstruktur ya penulisannya ya dan konsisten pasti itu gak masalah jadi mungkin nanti yang tidak ada informasinya ketika didaftar kustaka aja gitu nah nanti kan ini kan PDF-nya Mbak Habibah dapat misalnya dari link apa di belakang daftar kustakanya penulisan si tadi yang tadi ya yang kurang lengkap tadi itu bisa di insert bisa di paste aja disitu di belakang daftar kustaka yang sudah pakai tulisan Mendeley tadi menu Mendeley tadi ini di belakangnya di copy paste aja link URL-nya tuh dari si dokumen yang kosong tadi gitu aja oh dimasukin link jadi kita jadi si penulis kita semua lah anggaplah gitu ya tetap menyediakan akses gimana caranya untuk menuju dokumen yang menjadi referensi tersebut itu aja udah gitu ya makasih Mas Tiko sama-sama Mbak Habibah lanjut Mas Tanyu oke Mas Tiko selanjutnya ini dari FH ini bertanya dari Nono sorry ini namanya kecil gak terbaca tadi di atas bertanya kelemahan dari Mendeley dan dibandingkan dengan Zotero dari Mbak Nonung Aulia Eva Mendeley Zotero mana yang lebih oke kemudian Mendeley ini kelemahan sama saya gabung terakhir ya Pak Hatiko dari Siti Fatima Bu Siti Fatima ini kalau ngutipnya tanpa file-nya gak langsung di save dalam folder kalau langsung dari web-nya bisa apa enggak seperti itu oke saya coba jawab yang tadi yang kedua dulu ya Mas Banyu ya keunggulan atau kelemahannya misalnya dari Mendeley sama Zotero jadi kalau untuk saya ya saya pribadi nih angkapan saya pribadi gitu ya mohon maaf kalau kurang sesuai sama teman-teman Bapak Ibu sekalian pandangan saya keduanya itu mirip konsepnya itu hampir-hampir mirip tidak hanya di Mendeley Zotero gitu ya semuanya itu mirip reference tool manager konsepnya 95% lah bisa dibilang seperti itu tapi mungkin di tampilan-tampilannya aja yang agak berbeda kalau tadi perbandingannya antara Mendeley dan Zotero kalau saya sama sih gak ada apa namanya gak terlalu signifikan ya perbandingan atau bedanya anggaplah kekurangan atau kelemahannya gitu gak terlalu signifikan karena kepada konsepnya cara penggunaannya pun dari instalasi juga hingga penggunaannya itu sama begitu kalau menurut saya nah lanjut ke pertanyaan berikutnya tadi bisakah langsung lewat webnya langsung saya sejujurnya belum pernah coba juga Siti Fatima tapi ya pengetahuan saya atau tips dari saya juga baiknya di download dulu itu apa namanya si sumbernya tadi dalam bentuk anggaplah PDF tadi begitu formatnya ya PDF kemudian tadi baru add files ke dalam database Mendeley jadi khawatir kan kita kan namanya akses link kan kurang sempurna tuh ya ataupun link itu kan berbentuk filenya kan HTML khawatir nanti di Mendeley-nya salah ngebaca atau salah deteksi bisa ya berantakan ya artinya gitu ya sama seperti tadi tuh yang Word di convert ke PDF dibalikin lagi ke Word lagi terus PDF apa terus si Mendeley-nya itu enggak ngebaca nah itu kan tadi berantakan jadi kita kerja dua kali ada baiknya tadi di download dulu lunduh dulu PDF-nya kemudian masukkan ke database Mendeley begitu di situ mas Banyo oke siap mas Tiko ini menarik loh sebenarnya pembahasan Mendeley apalagi udah cuma waktu kita terbatas mas Tiko buat bapak ibu teman-teman mahasiswa kalau sih merasa aduh tadi kelewatan tenang hari ini akan di upload di Youtube Yarsi Yarsi TV kalau memang merasa kurang atau justru pengen lanjut ketika advance bisa tolong diisikan di kolom evaluasi di link evaluasi mungkin bisa menjadi masukan kami untuk melaksanakan sesi selanjutnya tanpa adanya masukan adanya kebutuhan dari bapak ibu ataupun teman-teman mahasiswa kami juga belum tentu dapat langsung mengadakan event ini event ini dapat terselenggara karena dari mahasiswa dan bapak ibu dosen bahwa penting untuk mahasiswa belajar mandalay apalagi ada beberapa mahasiswa baru beralih dari kutipan manual daftar mustakas secara manual ke penggunaan reference manager sekali lagi sebelum kita foto bersama teman-teman mahasiswa bapak dan ibu dosen mohon di link evaluasinya tolong diisi dengan nama lengkap nama jelas karena nama yang tercetak yang bapak ibu berikan di link evaluasi adalah nama yang akan dicantumkan dalam e-sertifikat kemudian jika memang ada evaluasi ada masukan untuk kegiatan ini mohon diketik di link evaluasi siapa tahu nanti akan ada kegiatan mandalay berikutnya ya Pak Tiko karena ini adalah debut awal kerjasama DPJJ dengan perpustakaan Yarsi kita akan masih melaksanakan pelatihan-pelatihan berikutnya sesuai dengan kebut selanjutnya sebelum foto bersama kita ada door prize jangan lupa teman-teman semua seperti di flyer dicantumkan akan pertanyaan dari Pak Tiko dan diminta teman-teman semua untuk cepat-cepatan untuk bisa berespon nah teknisnya seperti apa supaya ini kan pesertanya ada lebih dari 200 orang supaya fair silakan langsung ketik lebih dahulu setelah Pak Tiko menyebutkan pertanyaannya silakan ketik namanya terlebih dahulu nah nama yang paling duluan muncul itu akan dipilih Mbak Sonia atau Mbak Putri akan membantu saya karena ini kan kecepatan membaca siapa nama yang paling duluan nama dan asal fakultasnya nah saya serahkan kepada Pak Tiko untuk mulai pertanyaan pertama dengan door price-nya 20.000 dana silahkan Pak Tiko saya serahkan untuk door price-nya jadi ada dua ya masih banyak ya betul oke jadi pertanyaannya ya bersiap-siap para peserta dari-tadi kita dari awal kan memang pelatihan tentang Mendeley jadi pertanyaannya Mendeley itu apa sih dan fungsinya itu apa apa itu Mendeley dan fungsinya oke silakan langsung ketik namanya apa itu Mendeley dan fungsi Mendeley silahkan oke nah ini sudah ada Bu Siti Fatimah dari Yarsi oke silahkan Bu Siti Fatimah bisa open mic silahkan Ibu Mendeley itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah kita dalam penulisan daftar pustaka sekalian fungsinya juga untuk memudahkan kita dalam penulisan daftar pustaka saat kita mengujakan tugas akhir mungkin itu jawaban saya oke gimana Pak Tiko silahkan Pak Tiko yang menilang hai betul betul Alhamdulillah oke Alhamdulillah terima kasih nanti bisa Mbak Putri Mbak Sonia bisa tolong di follow up ya hadianya ya dana 20 ribu dan tiket ke sorga karena berpahala nih Mbak sambil menjawab mari review kembali materinya terima kasih Bu Siti Fatimah sama-sama selanjutnya kita masuk kedua di layar nama terakhir adalah ini masih saya dari Bu Dr. Sri Utami nah kita masuk ke ronda kedua silahkan Pak Tiko pertanyaannya baru berarti ini ya pertanyaan lain ya ya pertanyaan lain tadi sudah apa namanya pengertian dan fungsi dari Mendeley kemudian pertanyaan berikutnya tentunya dengan Mendeley juga ya berarti di sekalian secara serta jadi kembali ke apa di awal untuk menggunakan aplikasi Mendeley ini aplikasi Mendeley ini bisa digunakan juga atau terintegrasi juga dengan aplikasi apa oke Mendeley bisa digunakan terintegrasi apa silahkan oke mohon maaf tadi ada yang menjawab sebelum Pak Tiko mengajukan pertanyaannya nah ini dari Rani Sintia oke gak apa-apa ya Rani Sintia FAB silahkan Microsoft Office Pak tepatnya di Microsoft Word ya oke betul oke sip ya jadi untuk Mbak Rani dari FAB Rani Sintia oke kita berikan jempol dulu untuk dua peserta kita dan peserta yang lainnya yang sudah antusias untuk ikut dalam kegiatan door price-nya nanti Mbak Putri dan Mbak Sonia akan memfollow up baik teman-teman semua terima kasih atas partisipasinya jangan lupa kita akan foto bersama dulu mohon kesediaannya untuk open camp dan juga mempersiapkan diri kalau bisa menggunakan virtual background untuk dokumentasi baik silahkan Mbak Putri Mbak Sonia atau Mbak Sesar bisa untuk foto bersama silahkan ambil fose terganteng dan tercantiknya silahkan Mbak Sesar Mbak Putri atau Mbak Sonia memberikan apa-apa akan ambil foto pengalaman saya ambil foto gak pas ada yang lagi pejem ada yang lagi nengok dan sebagainya silahkan nanti hitungan ketiga saya akan capture ada tujuh halaman ada enam halaman maksud saya saya hitung hitungan ketiga saya akan capture halaman pertama satu dua tiga sebentar ya yang kedua satu dua tiga halaman ketiga satu dua tiga keempat ya yang kelima oke yang terakhir ini tidak ada sedikit yang menggunakan video oke baik Mas Cesar Alhamdulillah ya Rabbil Alamin kita sudah sampai di akhir acara kalau saya simpulkan dari penyampaian materi Patiko Mandalay Reference Manager memang membantu kita untuk membuat sitasi kemudian untuk membuat daftar pustaka namun memang di dalamnya ada beberapa style ada style ada style FPE kemudian ada Vancouver dan disesuaikan dengan pedoman penyusunan artikel jurnal ataupun skripsi tesis di program studi masing-masing Mendeley hanya alat bantu jadi teman-teman mahasiswa seperti biasa andalkanlah diri kalian untuk mencari informasi penulisan skripsi jadi Mendeley hanya alat bantu yang memperhubungi kalian dalam penyusunan artikel jurnal dan skripsi semoga kegiatan hari ini bermanfaat sekali lagi terima kasih untuk Patiko Davan sebagai Kepala Perpustakaan Universitas CRC semoga ini berlanjut ya Patiko karena antusiasmenya tinggi amin mudah-mudahan bisa berlanjut amin amin dan saya kembali reminder teman-teman mengisi link evaluasi mohon diisikan link evaluasinya sebagai prasarat untuk mendapatkan e-certifikat jika memang membutuhkan pelatihan ataupun ada masukan terkait dengan penyelenggaraan event hari ini silahkan diketikan di dalam link evaluasi yang sudah ada baik sekali lagi terima kasih untuk semuanya kita tutup dengan hamdallah alhamdulillah 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 alhamdulillah